sekarang kayaknya kalau nggak salah empat derajat ya terus airnya eh air salah ngomong salju itu pada cair dari tadi berisik banget pada jatuh buk 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 gua kira apaan nah kemana ya sana sini aja Oh jalan-jalan ke taman nah Alhamdulillah hari ini cerah dari pagi tuh langitnya biru bersih enggak mendung terus ada matahari becek gedecek udah lewat sini ya selamat menikmati selamat menikmati kayaknya di park di taman dingin banget deh jadinya gue bingung mau ke taman atau enggak ke danau di danau tuh bagus kalau lagi enggak sakit sih kita muter aja deh mau ini mau apa biasa pasti belanja ke toko mau beli aduh tuh kan anginnya lagi deh mulai gue mau beli ini susu mau beli apa ya tadi lupa makanya tadi udah dicatat mau beli susu mau beli kentang mau beli jamur mau beli jamur aku tunggu memasak mau bikin pesa jamur ada burung bagus eh terus disini tuh sepi sekarang baru jam 3 sore buka puasanya sekarang udah jam 8 kapan kapan ya gue pengen ke masjid pagi ini ikut sholat terawih nanti kalau udah sembuh insya Allah ke masjid deh ikut sholat kita muter aja ke sana deh di white aja kita aja mau ke toko yang lebih deket misalnya tadi kalau ke arah taman itu kesana anginnya tuh ke arah sini jadinya nabrak ke badan gue dingin banget walaupun ada matahari tapi tetep cuacanya dingin ini kita asingin aja tau esnya berjaya masa gue ngevlognya tiap hari ini ya apa ke toko terus kalian juga pasti bosan kalian yang nonton kalau ngevlog cuma apa nemenin nemenin beli pokoknya cuman nemenin supermarket doang kayak ke indomaret gitu soalnya emang aku tuh kalau belanja biasanya dulu ya kalau di bali tuh stoknya tuh kayak seminggu sekali gitu ini kalau disini aku belanjanya kayak stok cuma buat tiga hari gak sangka seminggu biar fresh gitu aku beli sesuatu cuma buat tiga hari stok belanjanya cuma tiga hari di kulkas soalnya kalau belanjanya stok buat seminggu takutnya gak enak di garis sekali pasti belanja lagi belanja lagi balik-balik kecuali kalau beli sabun sampo lo dimana sini gue bingung beter-beter becek tuh tuh becek soalnya disini juga becek gak pakai boots gila tadi tuh udah kering semua ternyata masih banyak es pokoknya gue sekarang cinta banget sama matahari nanti pokoknya kalau pulang ke Indonesia gue gak taket hitam mau puas-puasin bejemur pokoknya bodo amat norak dulu kan ya keluar dikit aja takut pekesan blok pakai topi lebay dulu takut sama matahari di indah panas sekarang disini sangat merindukan matahari walat gue ya aduh angin lagi perasan tadi dari arah sini ini anginnya sekarang dari sini juga ada angin motor aduh udah basah sudah basah sudah basah gak ada sana nih tapi ada kakek-kakek itu ada motor bagus bogek tar gede basah aduh ini tuh apartemen ini ada cair, tapi cairnya dikit-dikit enak banget berjemur aku tuh biasanya pas sabar tuh selalu duduk disini nongkrong disini liatin, banyak banget anak-anak pada main tapi sekarang anak-anaknya tuh masih pada sekolah pulang aja 6 soep le disini mah, ya tau lah pokoknya ini di luar negeri ya apalagi di Eropa gitu fasilitas umum, kayak taman baremen anak-anak tuh udah gimana-mana tuh ada disini gratis kayak tiap apartemen kayaknya ini kalau gak salah pasti punya jenis playground buat anak-anak di luar negeri ya di luar negeri ya gua videonya soalnya lagi what's langit ya ini ya terus disini juga bersih tuh, dimana itu ada tempat sampah gua suka dengan orang-orang sini kadang gak suka bong sampah sembarangan karena gua gak nyindul siapa-siapa bukan nyindul di Indonesia gua sendiri aja dulu di Indonesia kadang suka bong sampah sembarangan malu banget gitu ya malu banget gitu ya kalau udah udah keluar lagi kayak gua nih masa buang sampah sembarangan mendingan kalau kayak punya sampah plastik atau apa mending dikantongin dulu taruh tote bag apa taruh tas dulu nanti kalau ada tempat sampah baru dibuang gitu ngomonglah hapus gua ngejelas banget ya bener tapi kan ayo kita harus sembarang disini harus juga kebersihan mendingan bong sampah sembarangan mau dimana-mana kan mau di asli jaket dia akan pake mau di Indonesia tadi mana orang yang bagus-bagus yang baik kita kasih contoh suara air 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 aduh aduh malun air 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 ini tuh apa namanya eh spa tulisannya spa apa tuh pokoknya setahu gue ini ini banyak tempat berendam air panas kayak buat apa namanya Sauna gitu tapi khusus buat cewek kata si Pasha tapi tuh ya ada cowok masuk ada cewek-cewek kayaknya udah bukan itu pengantar-pengantar ini gue jarang banget ngeliat orang masuk ke situ buat mandi sepi gitu kalau di Indonesia kalau ada kayak tempat berendam air panas mesti ramai partil motor di sini kan nggak ada motor ya ya sih ada naik mobil no ada mobil berarti kayaknya dia mandi disitu deh setau banget gua udah ah gua mau ke toko belanja dulu enggak usah diakam deh ya bosan nanti pas pulangnya gua muter deh mumpung cueca bagus lihat-lihat aja pemandangan disini enggak 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 kalau masih ke mukanya nanti takut hantar-hantar merah tuh kan ini hal terbiis yang keluar ya ini kalau terbiis sampai di sini tuh sama tulis yang saya lebih bu pada jalan jalan cerah di tangan lihat kan mukanya enggak enak banget barisan banget Oh ada yang ini bukan saja ini akan menemukan burung burungnya pada minum tuh bagus banget di taman yang aku bilang orang tua nyanyi-nyanyi dan kaki-kaki yang ada pada pensiun pasti pada dudukan kalau cerah kalau misalnya kayak kemarin pas aku lewat hujan salju pasti gak ada yang pada duduk karena dingin sekarang cerah banget bagus ya indah sekali di kanan yang aduh maaf ya aku tidak bermaksud oh neneknya ngeliatin aku disini bagus kan bingung mau ngomong apa lagi ngap gua lihat di depan aja nih sudah tua ada nanya-nanya lagi lagi baca buku jangan sampai nanya-nanya tau video ini nanti gua digapret tuh ada malcik 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 anak kecil cowok dipanggil malcik sepertinya yang di depan loh ada ibu-ibu dua orang kereta bayi kereta bayinya dua berarti anaknya kembal aku tidak lihat aku juga berasal itu kereta bayinya tuh jomba dua double gitu berarti anaknya twin ikut kewet deh masih muda ayo temen gua yang ke turki namanya Nurjelita dia anaknya juga kembar kalau mana dorong-dorong kereta bayi dua ini jikannya pada jangan-jangan enggak usah aja lewat sini itu gua takut tadi keperk gua gitu tadi udah 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 mau pulang barusan cek cek suhu sekarang 5 derajat lantas angka gitu dingin tadi baru tiga sekarang 5 ini abu-abu-abu agus gua malah suka banget nih kalau yang jadul gitu tau lah gitu tuh yang modern yang tinggi-tinggi kurang estetik yang gini nih bagus tuh bener ya guys gak jelas emang gua udah dengerin aja sambil jangan kaki gitu kan kalau penjangan kakinya sambil enggak sampai langsung ngosan ini lu bilang kan statik banget ini loh tuh di depan di depan dapur apartemen gua kan disitu di pemandangnya tuh mobil ya lah ini nih sama apartemen ini tuh hebat banget ini pisang pisang terus gue masuk lo pisang guys cangkacanya masih ada dikit aneh kan astaga tuh cangkacanya kenapa enggak dibersihin ya aneh tuh enggak sekolah yang taut kalau di yang taut sekolah yang kecil karena sudah sampai 5 tahun disini ngomong-ngomong ya ya sampai rumah tukar